Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap usai sholat sering kita berdoa kepada Allah SWT Dengan mengangkat kedua tangan Doa merupakan pengakuan seorang hemba kepada Tuhannya Bahwa manusia benar-benar lemah Sedangkan Tuhan benar-benar maha kuasa Doa merupakan ibadah Siapa yang tidak mau berdoa Maka dia termasuk orang-orang yang sombong Karena merasa tidak buduh kepada Allah SWT Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW Anin Nuqman bin Bashir Radiyallahu anhumah Anin Nabi SAW Al-Dua'uh wal-ibadah Yang mana artinya Dari Nuqman bin Bashir Radiyallahu anhumah Dari Nabi Muhammad SAW Berkata Doa itu adalah ibadah Kemudian doa yang sering dibaca Rasulullah SAW Sebagaimana dalam hadis Nabi adalah Doa sapu jagad Doa ini sangat terkenal sekali Sebagaimana hadis Nabi Dari Anas Radiyallahu anhu Berkata Kana aksaru doa'in Nabi SAW Allahumma atina Fit dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina ada bana'an Mutafakun alaih Yang mana terjemahannya adalah Sebagaimana berikut Ya Allah Berilah kami kebaikan Di dunia Dan kebaikan di akhirat Dan peliharalah kami Dari siksan raga Sahabat semua Ini adalah contoh doa Yang banyak dibaca oleh Nabi Doanya pendek Namun manfaatnya Atau isinya Sangat banyak sekali Semoga informasi ini Memberi manfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh